Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran matematika di kelas 12, kurikulum 2013. Mengenai limit tikonometri, ini diambil dari salah satu buku, nomor 5A. Nah ini ada soal limit tapi agak istimewa ya. Kita mau menggunakan rumus-rumus untuk menyelesaikan limit ini. Sebenarnya ada dua cara ya. Satu lagi adalah jika kita sudah belajar mengenai turunan. Nah kita kali ini mau membahas mengenai penggunaan rumus-rumus trigonometrinya. Ya, oke. Kita buat dahulu catatannya. Nah sebenarnya limit trigonometri itu sederhananya itu sebenarnya begini. Yang pertama sekali sih, pasti harus dicek. Maksudnya dicek itu disubstitusi. Jadi ya, oh ini. Jadi X-nya disubstitusi. Nah sebentar ini ada yang. Salah ketik ya harusnya ini X. Nah limit X menuju piper 2. Jadi harusnya diperduin disini. X-nya. Siapa tahu ada jawaban. Nah gitu ya. Substitusi. Nah sampai disini. Ada dua kemungkinan. Langsung ketemu. Nah langsung ketemu. Senang gitu ya. Tapi ada lagi yang ternyata 0. 0. Nah harus pakai jalan. Gitu. Nah ini kalau diisi ya. Sin piper 2. Sin piper 2 itu sin 90. Sin 91 itu 1. 2 kurang 2. Kali 1. Oh berarti 0 di atasnya. Yang ini bagaimana ini? Piper 2. Kalian 6. Jadi 3pi. 3pi ke 3pi yang 0. Gitu ya. Jadi 0 per 0 nih ternyata. Nah sekarang. Untuk kasus 0 per 0. Nah berarti kita harus pakai jalan. Nah sekarang jalannya itu. Bentuk dasar. Pertama bentuk dasar. Harus ingetin. Bentuk dasar itu begini. Jadi kalau limit X menuju 0. Sin X per X. Maksudnya menuju 0 itu. Nggak harus 0 sih sebenarnya. Jadi yang diisi jadi 0 per 0 gitu ya. Nah itu tuh sama dengan X per sin X. Itu jawabannya 1. Nah gitu. Jadi kita mau mengubah semuanya itu ke bentuk dasar. Kalau tangan bagaimana? Sama. Jadi yang bentuk dasar itu. Tangan dan sinus. Ada satu lagi. Nah bagaimana kalau ada koefisien ya. Jadi misalnya sin A X. Nah ini sama ya dengan. Si tangan. Dicampur juga boleh. Sinus dan tangan. Nah ini saya nulisnya yang tangannya saja ya. Nanti tangan. Dibagi. Nah ini jawabannya apa B. Jadi koefisien per koefisien. Begitu. Jadi ini sebenarnya pingin supaya jadi ada bentuk dasarnya. Yang ketiga. Bagaimana kalau ketemu kosinus? Nah kosinus itu sebenarnya. Di kelas 11 ada semuanya. Kos kuadat. Min sin kuadat. Satu min dua sin kuadat X. Satu lagi. Dua kos kuadat X. Min satu. Nah ini kita mau buat bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu gini. Yang sering dipakai itu yang ini sebenarnya. Tapi bisa saja yang mana saja bisa. Jadi gini. Kalau kos N X. Yaitu. Satu min dua sin kuadat. N bagi dua X. Nah begitu. Jadi ini semuanya boleh nih. Jadi koefisiennya setengahnya. Kalau dua jadi satu. Kalau lima. Ya lima per dua. Lima per dua. Lima per dua. Lima per dua. Bentuk trigono sama satunya sama. Begitu. Nah sekarang. Ini sebenarnya dasarnya segini saja. Tapi. Soalnya ini ada yang istimewa. Ya mungkin. Soalnya ini termasuk soal hots gitu ya. High order thinking skill. Jadi gini. Kita ini berusaha kayak gini nih ya. Untuk membentuk dasar. Tapi di bawahnya tuh. 6 X min 3 P. Di sini cuma X saja. Wah. Ini bawahnya rame nih. Nah. Tapi. Ingat. Yang kelas 10. Nah yang kelas 10 itu. Untuk kasus yang ini ya. Itu mengenai komplement. Komplement. Jadi komplement tuh begini. Kalau sinus X itu sama dengan cosinus 90 min X. 90 dajat min X. Kalau cosinus itu sama dengan sinus. Jadi maksudnya kalau sin 30 samanya dengan cos 60. 90 kurang 30. Begitu. Kalau tangan samanya dengan kotangan. Begitu. Tangan. Samanya kotangan. Nah gitu. Jangan lupa 90 itu. Jangan lupa ya. Ingat. Pi per 2 itu 90 dajat. Nah. Jadi kita mau pakai teknik itu. Ya. Jadi gini. Limit X menuju. Pi per 2. 2 di ke 2. Dalam kurung. Kosinus. Nah. Pi per 2 min X. Nah. Begitu. Ya. Karena sinus komplementnya dengan cosinus. Nah. Jadi yang ini pasangannya sudah ada nih. Ada aljabar. Di bawahnya juga aljabar. Nah. Jadi ini kita pasangannya tuh harus sama gitu. Kalau dia X dia X. Kalau 2 X. 2 X. Kalau X tambah 5. X tambah 5. Kita berusaha kayak gitu. Ya. Oke. Sampai sini bisa ya. Nah. Sampai sini. Sebenarnya sih. Sudah berhasil membentuk. Nah. Tapi ini ada problem. Begini. Kita tuh dapetnya cosinus. Oh. Kalau cosinus kayak gini nih. Terus diubah. Pilih yang kedua. Supaya gini. Kalau kita isi 1 ya. Min 2 sin. Nanti 2 nya ayun-ayun. Bisa nyoret yang sana. Supaya jadi simple. Gitu ya. Nah. Sekarang bagaimana mengubah ini. Nah. Jadi gini. Cosinus. Pi per 2 min X. Itu tuh sebenarnya 1 min 2 sin kuadrat. Nah. Sekarang gini. Ini ya. Separuhnya. Nah. Kira-kira gitu ya. Jadi separuhnya. Kasih aja nih. Ini anggap aja 1. Berarti jadi setengah. Pi per 2 min X. Sampai sini bagaimana? Bisa ya. Ya. N X. N bagi 2. Yang ininya semua 1 min 2 sin nya. Jangan diganggu. Cuma dalamnya aja. Jadinya pakai 1 per 2. Jadi ini semua per 2. Nah. Jadi begini. Bisa ya. Kita isi ya. 2 dikurang 2 dalam kurung. 1 min 2 sin kuadrat setengah. Pi per 2 min X. Tentu kurung. Dibagi. 6 min 3 pi. Oke. Sekarang 2 ketemu kurang 2 jadi habis. Nah. Sekarang. Nunggu X menuju pi per 2. Ini kita jajarin. 4. Sinus. Setengah. Pi per 2 min X. Sinus setengah. Pi per 2 min X. Dibagi. Nah. Sekarang. Kita ikutin yang kayak gini ya. Min 3 keluar ya. Min 3. Oh enggak. Min 6 saja keluar. Min 6 dalam kurung. Jadi min X ditambah setengah pi. Gimana gimana? Ini coba ya. Kita cek ya. Kita kali ini. Ini kali ini. Jadi positif 6. Ini kali ini. Min 3. Nah. Hasil. Nah. Sekarang tujuannya buat apa? Nah. Tujuannya adalah kita mau mencoret. Nah. Yang ini nih ya. Yang ini kan sama ya. Nah. Yang ini sama nih. Yang segini sama ini sama. Sama ini juga boleh sebenarnya ya. Misalnya sama ini deh. Nah. Ini kan sama nih. Ini jawabannya koefisien ya. Tuh. Seperti gini. Jadi setengah. Ya. Ini jawabannya jadi setengah. Setengah apa? Satu. Gitu ya. Nah. Sekarang. Yang lainnya kita isi saja. Sinus. Setengah. Pi per 2 min X. Min pi per 2 dikali setengah dibagi minus 6. Pi per 2 kurang pi per 2. Oh. Pi per 2 kurang pi per 2 ya nol. Kalau gitu jadinya 4 kali sin nol ya. 4 kali nol. Kali setengah dibagi min 6. Nah. Kata mau nol sih dikipat kalian ya jawabannya. Ini nol. Oke. Bisa ya. Oke. Cukup sampai disini. Terima kasih udah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap hari. Semoga kasih semuanya. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like. Bye. Terima kasih telah menonton